ya guys ketemu lagi di channel Idris Tulandari kali ini aku mau coba tes lagi buat main mobile legend HP Oppo A7 guys ya jadi HP A7 ini Oppo A7 ini kemarin udah aku review guys ya dan ini aku mau coba lagi buat main mobile Legends di video ini spesial buat nge-game guys ya ini A7 RAM 3 internalnya nampak kes oke kita langsung aja main di mode rangkat kisya kita udah masuk nih guys tunggu dulu wes cahayanya terlalu cerah di video kemarin aku coba buat main ngelagas ya performanya enggak bagus bahkan saat war berlima itu pasti ngelagas kalau 555 nya itu war itu pasti ngelag enggak tahu tuh prosesornya atau gimana ini aku mau coba lagi guys ya kalian nanti bisa amati sendiri guys bingung guys mau pakai apaan gitu pakai alpha aja guys ya kita langsung aja guys ya kita edit videonya tadi kita langsung masuk di arena guys eh ngamati ini nah tadi patah-patah guys ya buat jalan itu patah-patah padahal ini internalnya lumayan gede guys ya 64GB RAM nya pun juga udah 3GB guys ya ini kalau pakainya prosesor Snapdragon yang lebih atasnya tahu pakai Exynos seri 7884 udah maksimal banget nih guys buat game itu pasti performanya udah bagus lah eh silong silong kita ngelawan silong guys ya menurut aku Alpa itu hero yang gampang guys ya digunakan nggak sulit dan kelebihannya Alpa itu call down dari segelnya itu cepet saya suka itu guys kita nanti cobain guys ya saat luar tiga orang tiga orang ngelag nggak itu guys ya tadi lihat kan patah-patah gitu untuk setelan grafisnya itu udah aku setel di mode tinggi guys tapi suka itu guys suka turun lagi ke mode sedang atau mode rendah gitu kalau gitu pasti ada pemberitahuan mohon diturunkan frame rate nya atau grafiknya supaya performa bermainnya lebih maksimal gitu jadi aplikasinya ini pakai Snapdragon 450 guys ya Oppo A7 pakai Snapdragon 450 HP ini dirilis tahun 2018 2018 yang lalu dan Androidnya pun masih Android 8 Android Oreo belum di upgrade kemungkinan kalau udah di upgrade gimana ya masih ngelag atau ada perubahan guys ya lebih maksimal gitu guys kita akan lawan si Long kita call friend guys ya di bawah dibantu sama dirot nampaknya dirotnya mau ngeboof lagi tuh guys lari kesana kemari mencari mereka oke pecilongnya mencoba mendekat guys langsung aja kita akan eksekusi zorongnya lari terpirit-pirit silang lari terpirit-pirit guys kita buff dikit-dikit guys ya biar tambah kuat bagaimana guys menurut kalian komentar di bawah guys ya menurut kalian HP ini itu gimana performanya bagi yang sudah pernah menggunakan HP ini guys kita kembali lagi guys ya yang ngumpet di semak-semak ternyata silungnya juga ngumpet di semak-semak kalau untuk sensitivitas layarnya itu udah bagus masih sensitif sih guys layarnya masih sensitif cuma emang kalau buat main mobile Legends itu patah-patah guys layarnya juga udah lebar sih menurut aku karena rasionya 6,22 inch udah lebar sih HP segini oke Alphanya ngumpet lagi di semak-semak dan kelihatannya si Alpa kehabisan mana dia mulai kebingungan apakah harus kembali ataukah melanjutkan ke atas dan menghancurkan towernya si Alpa nampak menyicil si si long guys oke guys jadi ini hasilnya guys ya dari performa Oppo A7 RAM 3 internalnya 64GB bagi kalian yang belum subscribe channel aku jangan lupa guys ya dukung channel aku untuk terus berkarya dengan subscribe like dan komen di kolom komentar guys ya ini aku review lagi HPnya sebelum aku jual kembali HPnya guys tuh guys tuh guys ya buat coba kita amati guys ya buat jalan buat jalan buat jalan buat jalan kita fokus aja di bawah guys ya buat kerjain sih si longnya yang mau mencoba nge-push guys ya oke guys jadi itu aja guys ya yang bisa penjelasannya yang bisa aku kasih tahu untuk video selanjutnya masih panjang nih guys kalian bisa tonton sendiri dan amati guys ya bisa selalu untuk penonton semuanya jangan lupa dukung channel aku guys ya terima kasih yang sudah mendukung channel ini untuk terus berkembang dan selamat menonton ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton